Selamat sore Bapak Ibu Sota Paladin sekalian. Berbagian sekali sore hari ini kita bisa semua berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam rangkaian webinar tentang persiapan gelombang 3 COVID dan vaksin booster dengan narasumber kita Dr. Ki Kiong pada sore hari ini. Sebelum kita mulai webinar kita pada sore hari ini merah kita sama-sama membacakan doa Wandana sebelum kita menacara pada sore hari ini. Doa Wandana. Namo Sanghyang Adi Budaya Namo Sanghyang Adi Budaya Namo Sanghyang Adi Budaya Namo Tase Bhagavata Arahato Sama Sambudasa Namo Tase Bhagavata Arahato Sama Sambudasa Namo Tase Bhagavata Arahato Sama Sambudasa Namo Sarwe Bodhisattvaya Maha Satwaya Namo Sarwe Bodhisattvaya Maha Satwaya Namo Sarwe Bodhisattvaya Maha Satwaya Baiklah, kita langsung mulai saja webinar kita pada sore hari ini. Kami persilahkan Rekan Dibi untuk memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Pada Dibi kami persilahkan. Baik, terima kasih Rekan Robert. Baik, hadirin yang berbahagia. Sebelum kita mulai webinar hari ini, izinkan saya untuk membacakan kurikulum VT dari narasumber kita, Dr. Chia Kikiong, SSI, MSI, MFAM, SC, PhD, PAK, Expert Inflow Sitometri Akupunturis. Saat ini, beliau adalah asosiat profesor di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga Boyolali. Dalam kesehariannya, beliau adalah seorang general practitioner estetik dan general akupunturis. Beliau juga berperan sebagai vaksinator dan supervisi vaksinator Ikatan Dokter Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Maranata dengan IPK 3,7 kumlaut dan bachelor degree in science dari Universitas Sriwijaya dengan IPK 3,87 suma kumlaut. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan Master of Science di Institut Teknologi Bandung dan lulus dengan IPK 4 suma kumlaut. Beliau menyelesaikan pendidikan Master of Pharmacy dan PhD dari Osaka University Japan dengan IPK 4 suma kumlaut. Beliau juga adalah pakar anatomi dari Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia, Expert Inflow Sitometri, Miltegi Jermani, dan lulus. Ada pun penghargaan yang pernah diterima beliau, antara lain presentasi oral terbaik kedua pada Kongres Nasional Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia, PAAI tahun 2015 dengan judul Anatomi in the Future, From Macroscopic to Neno. Pada tahun 2009, Excellent Indonesian Researcher in Southeast Asia 100 Best Paper Published by Osaka University during 2007 until 2008. Pada tahun 2008, beliau menerima penghargaan Best Researcher of Ristek Kalbe Science Awards, Kalbe Pharmaceutical Company, Ministry of Research and Technology Indonesia. Pada tahun 2007, beliau menerima komentaris dan research highlight by the Journal of Clinical Investigation, Nature Immunology, and Nature Review Immunology. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita, Dr. Chia Kikiong, SSE, MSE, MFARM, SSE, PhD, TAK, Expert Inflow Sitometri, aku pun turis. Selamat sore, Pak Dokter. Selamat sore, Bu Debi. Apa kabar? Namu Budaya. Kabar baik, Pak Dokter. Namu Sanyang Adi Budaya. Darnam Dharma saya. Semuanya sehat-sehat? Sehat-sehat. Pak Dokter sendiri bagaimana kabarnya? Syukur semuanya sehat kami di sini. Tidak ada kurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh MB Jawa Barat, terutama oleh bagian pendidikannya. Jadi kita bisa ketemu dan bisa berbincang-bincang hari ini, Bu Debi. Pak Dokter, kalau boleh diceritakan sedikit kesibukannya apa sekarang, Pak Dokter? Sekarang kesibukan sehari-hari, kalau kemarin-kemarin kita sibuk jadi vaksinator, kalau sekarang kesibukan sebagai vaksinator sudah mulai berkurang, karena target sasaran sudah banyak tercapai. Jadi sehari-hari kita kegiatan hanya praktek, kemudian ngajar, tentu saja karena saya juga seorang dosen, kemudian penelitian, seperti itu. Vaksos biasanya suka masih kita lakukan, kemudian melakukan swab massal, misalkan. Kebetulan kemarin kita juga diminta oleh beberapa sekolah untuk melakukan tracing kepada anak murid yang sekolah, jadi kita lakukan itu seolah-olah, Bu Debi. Baik. Luar biasa sekali ya, Dokter. Dan terima kasih telah menyempatkan untuk bersedia, hadir dan berbagi bersama kita sebuah pada sore hari ini. Baik, Pak Dokter, kita langsung saja. Mungkin dari Pak Dokter mau share screen mungkin? Ya. Mungkin kini hari ini, kan saya rasa kita begitu sudah hampir dua tahun ya, kita sudah berjengkrama dengan yang namanya COVID. Saya rasa Bapak, Ibu, teman-teman di sini juga sangat-sangat paham ya, baik secara general maupun ada yang spesifik mengerti tentang COVID. Tetapi kita bincang-bincangnya santai saja hari ini, Bu Debi. Jadi saya ringan-ringan dulu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kecepatan, nanti kalau pas saya screen ada kecepatan, langsung saja, Dokter, tolong diulang atau gimana gitu ya. mohon jangan sungkan-sungkan, karena di sini hanya sekedar sharing. Ada yang mungkin jauh lebih tahu, mungkin kita bisa sekedar berdiskusi nanti ya. Ijinkan saya share screen-nya ya, Bu. Silahkan, Pak Dokter. Apakah sudah terlihat? Sudah, dari layar saya sudah terlihat, Pak Dokter. Silahkan. Sudah terlihat ya. Boleh nggak saya diizinkan untuk mematikan video, karena kadang-kadang suka nge-like ya. Saya izin mati video ya, boleh ya. Ya, baik Pak Dokter. Jadi, teman-teman, sebagai pendahuluan, kita harus lihat dulu situasi COVID-19 dunia saat ini ya. Ini data per hari kemarin saya upload ya, saya ambil gitu ya. Jadi saat ini, coronavirus cases itu sudah hampir 440 buah juta ya, di mana kematiannya sudah hampir 6 juta, tetapi ada berbagai banyak peningkatan ya, di dalam 24 jam terakhir ini, terjadi peningkatan hampir 1,6 juta. Ini di dunia tentu saja. Yang perlu diperhatikan lagi, bahwa di sini ada vaksinasi ya, vaksinasi yang sudah tercapai di seluruh dunia itu hampir 10,5 miliar ya. Selanjutnya kita lihat bahwa ini data beberapa bulan yang lalu. Jadi saya memang continue diminta untuk selalu memberikan beberapa seminar ya. Ini kebetulan waktu Oktober saya memberikan seminar yang sama. Kita bisa lihat ternyata hanya 6 miliar ya, waktu itu vaksin yang sudah didistribusikan di seluruh dunia. Itu jadi peningkatan, tapi di Indonesia sendiri kita masuk ke gelombang yang ketiga. Empat bulan yang lalu, ini bulan sekarang ya, ini saat sekarang, posisi Indonesia itu ada di posisi yang ke-16 untuk angka kasus COVID di seluruh dunia ya. Empat bulan yang lalu, kita ada di posisi yang ke-14 ya. Berarti kita sudah melihat ada sedikit perbaikan ya dari sisi kita di mana peringkatnya di dunia. Kalau kita lihat lagi, coba kita lihat ya. Kita bisa lihat ini data bahwa ini saat ini Indonesia itu ini gelombang pertama, ini gelombang kedua ya. Kita saat ini di gelombang ketiga ya teman-teman. Kalau gelombang pertama naik cepat, landai cepat, yang gelombang kedua naik, kemudian pelan-pelan dia baru turun ya. Berwaktu sekitar 3 minggu, kalau saya tidak salah ya, untuk turun. Tetapi kalau Bapak-Ibu bisa lihat di sini ya, kita mulai naik ya, di tanggal 9 Februari, puncaknya di 19 Februari, kemudian semakin ke sini, kita berharap semakin landai. Bapak-Ibu bisa lihat ini. Kita sudah menuju ke bawah. Kita berharap ini nanti turun-turun-turun terus ya. Sehingga dari chart ini atau dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa penanganan COVID di Indonesia atau yang ada di saat ini tentu akan menjadi lebih baik. sebentar ya. Terima kasih. Sudah terlihat lagi ya teman-teman Mohon maaf ya tadi ada sedikit Nah kalau kita lihat Ini data vaksinasi COVID kita Jumlah yang terpapar saat ini Terkonfirmasi 5,6 juta Kemudian yang sembuh Sekitar 4,9 juta Hampir 5 juta Kemudian spesimen yang ada 387 Suspek 23,6 juta Kasus aktif ada 531 orang Dengan kasus yang meninggal Hampir 150 ribu orang Ini data vaksinasi Yang terbaru Kita bisa lihat disini Untuk vaksinasi ke satu Kita sudah mencapai 191 juta Saat ini kita sudah mencapai Vaksinasi yang ketiga Booster Kemudian disini kita bisa lihat Bahwa kapasitas Tempat tidur yang terpakai Segala macamnya Disini ada 10 provinsi Dengan kasus aktif yang tertinggi Bisa Bapak Ibu lihat Sendirinya Selanjutnya Ini terjadi penurunan kasus COVID Terjadi pergeseran Pada tanggal 27 Februari 2002 Menteri Kesehatan kita Bapak Budi Tunah di Sadikin Menyatakan bahwa Terjadi penurunan kasus yang Lumayan bagus ya Disini ada provinsi Dengan tren jumlah kasus yang masih meningkat Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan Tetapi untuk Jawa Barat Kita bisa lihat provinsi dengan Mulai melandai Kita berharap nanti Kedepannya terus melandai ya Kemudian disini ada Provinsi dengan jumlah tren kasus Yang menurun secara konsisten Selama 3 minggu berturut-turut Kita sebelum masuk ke yang Ke Budi Kemana kan inginnya kita bahas Omikron ya Jadi sebelum kita masuk ke situ Kita pelan-pelan lagi ya Saling mengingatkan tentang si COVID itu sendiri Ini COVID-19 ya Gambar asli COVID-19 ya Ini kalau kita sebut Human Coronavirus 19 Ini virus namenya Jadi di dunia itu Terbagi sebenarnya Coronavirus itu ya Ada yang Alpha Ada yang Beta Kemudian ada yang Gamma Yang mana yang Alpha dan yang Beta ini Ada 3 4 yang normal 3 yang novel Ini yang normal 1, 2, 3, 4 Itu yang normal Sedangkan novel itu ada ya 1 yang menyebabkan penyakit MERS 1 yang menyebabkan penyakit SARS Yang di Cina MERS yang di Timur Tengah Dan yang terakhir Yang saat ini sedang kita alami Yaitu SARS-CoV-2 Atau COVID-19 Yang kita sebut Nah Coronavirus itu sendiri Pertama kali untuk COVID-19 itu Ditemukan di Wuhan Ya Cina Pada Desember 2019 Kenapa dia disebut Coronavirus Karena Dia ini sifatnya Geonotik Artinya Ditransmisikan Dari hewan ke Manusia Atau dari manusia ke hewan Bisa sebaliknya Ya Terbukti disini Untuk SARS Untuk virus SARS Itu ditransmisikan dari Apa ini ya Musang ya Ke human Dan juga Dari MERS ini Dari Unta ke Manusia Beberapa Hal ini Masih belum Diketahui Secara detail Tetapi Bapak Ibu Bisa lihat Disini Ternyata Coronavirus itu Memiliki Struktur yang Sangat kompleks Sekali Kalau Bapak Ibu Perhatikan Yang paling penting Dari struktur Coronavirus ini Adalah Si Bentuk yang Seperti ini Bapak Ibu Sekalian Ya ini Yang kita sebut Sebagai Spike Protein Atau protein S Protein S Protein S inilah Yang akan Menempel Dan mengenali Sel di dalam Tubuh kita Ya jadi Ini sangat penting Untuk proses Penempelan Supaya si Coronavirus Bisa masuk Ke dalam Tubuh kita Kemudian Coronavirus ini Tadi juga ada Spike nya Ada M Ada N Segala macam Ya ini Tidak penting Bukan Tidak 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 Kita ketahui Secara detail Yang jelas Misalkan PCR Segala macam Yang nanti Yang akan Kita lihat Itu Biasanya Ada Beberapa Gen nya Termasuk Gen S S nya Ini Yang kita Nanti Identifikasi Melalui PCR Kita Nah ini Caranya dia Masuk Virusnya Masuk Yang saya Tadi Bidang Protein S Itu Nanti akan Mengenai Reseptor Kalau reseptor itu adalah suatu protein yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya dia menggunakan reseptor S2. Kemudian setelah dikenali, nanti virusnya ini akan diantar masuk ke dalam sel kita. Ini bagian luar dari sel kita. Ini bagian dalam sel kita. Jadi dari luar, si virus itu nanti akan masuk. Kenapa setelah dia masuk, kemudian akan melakukan berbagai banyak proses-proses di dalam tubuh kita yang secara genetik itu akan terjadi proses replikasi, pembelahan, transkripsi, dan translasi, segala macam. Nanti sehingga akan di-assembly lagi, dirakit lagi virus yang baru, sehingga nanti virusnya akan dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi dia masuk ke dalam sel, kemudian di sini mengalami proses yang sangat rumit sekali, kemudian akan terbentuk anakan lagi untuk dikeluarkan. Demikian secara ringkasnya. Apa saja sih sebenarnya? Ini data awal sekali yang kita ketahui tentang masa inkubasi, dan lain sebagainya. 2-14 hari secara umum, in general. Kita bicara ini, kita tidak bicara tentang Omikron. Nanti kita baru ke Omikronnya. Di sini kita bisa bedakan lagi. Untuk coronavirus itu 2-14 hari, tapi untuk SARS itu 2-7 hari, MERS itu masa inkubasinya 5 hari. Jadi sebenarnya dari sini nanti kita bisa breakdown lagi. Ini teman-teman termasuk ke dalam apa. Apakah dia termasuk COVID, nanti apakah dia masuk MERS, atau SARS, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa kondisi-kondisi yang dapat memperberat, atau dapat menyebabkan kematian apabila seseorang itu menderita COVID. Di sini sudah ada beberapa penyakit yang sangat umum, yaitu contohnya adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, kemudian diabetes atau kencing manis, kemudian dia ada gangguan pada respirasinya, ada hipertensi, ataupun ada kanker. Bapak-Ibu, perhatikan baik-baik di sini bahwa secara umum, saya sekali lagi bicara secara umum, secara umum ini adalah, mohon maaf ini, di sini kita bisa lihat ada gejala-gejala yang sifatnya secara sistemik. Secara sistemik itu artinya apa? Secara keseluruhan, bisa tanpa adanya panas atau demam, kemudian fatigue itu adalah capek-capek, pegal-pegal, lemas. Kemudian juga ada ke arah gangguan respirasi, misalnya terjadi bersin-bersin, hidungnya melet, kemudian tenggorokannya sakit, kemudian batuk kering, bahkan sampai terjadi nafas yang ngos-ngosan atau pendek. Bisa juga nanti terjadi gangguan pada ginjalnya, atau gangguan pada ususnya, sehingga terjadi diare dan lain sebagainya. Ini biasanya berlangsung selama satu minggu. Tetapi kalau misalnya penyakitnya berlanjut, bisa sampai nanti berat, dan sampai harus masuk ke rumah sakit, atau dihospitalisasi, sehingga biasanya berlangsung 3-6. Ini secara umum lagi, kalau kita bicara pada minggu pertama, biasanya akan terjadi panas, kemudian tadi lemas badannya, batuk kering, kemudian juga ada sesek napas. Masuk ke minggu kedua, bila tidak tertangani dengan baik, biasanya 15-20 persen ini akan sangat mengalami sesak yang sangat berat, disebabkan karena pneumonia dari virus COVID itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan hospitalisasi atau masuk rumah sakit, untuk dilakukan supporting care, contohnya diberikan oksigen dan lain sebagainya. Bila lebih dari sampai 3 minggu kemudian tidak tertangani dengan baik, maka sepertiganya ini memerlukan penanganan di unit intensive care unit. Biasanya perlu dilakukan intubasi. Ini disebabkan rata-rata karena adanya badai cytokine, kemudian juga menyebabkan kerusakan dari multi-organ failure. Ini ada beberapa komorbit dan faktor risiko yang dapat memperberat kondisi kita apabila kita menderita COVID-19. Yaitu yang pertama, usia, kemudian apakah ada hipertensi, ada penyakit penyata diabetes, jantung, hepatitis, COPD itu, PPOK, penyakit paru obstruktik kronis, atau ada cancer. Biasanya anak-anak atau perempuan yang sedang hamil biasanya akan tidak terlalu istilahnya mendapat imbas yang lebih. Di sini, sebab ibu juga tahu biasanya diagnosis yang perlu kita lakukan, yang pertama, kita harus tahu apakah dia ada secara perjalanan, pergi ke tempat yang resiko tinggi, resiko rendah, kita harus tahu. Kemudian paparannya bagaimana, kemudian apakah ada gejala yang muncul, kemudian apakah kita temukan juga physical examination, itu artinya gejala klinis yang kita temukan, contohnya seperti tadi batu, bilak, dan lain sebagainya. Apakah waktu kita lakukan oskultasi, waktu dokter memeriksa, menggunakan stetoskop, ditemukan ada bunyi tambahan pada paru-parunya, apakah terjadi hipoksia, kurang oksigen, kita bisa cek pakai oksimetri ini biasanya. Dan terjadi takikardi atau takipnu. Takipnu itu nafas yang ngos-ngosan, takikardi itu detak jantungnya biasanya cepat. Nah ini yang kita bisa lakukan. Yang bisa kita lakukan pertama kali, tentu kita bisa melakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini bukan untuk mendiagnosis COVID-nya, tetapi lebih kita ingin menyingkirkan bahwa penyakit ini memang murni dari si COVID-nya. Bukan karena faktor yang lain. Ada beberapa pasien saya kemarin, kita kena DPD, COVID lagi. Kena tipe COVID lagi. Jadi kita tetap harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini untuk menyingkirkan hal-hal yang memang harus kita tegakkan nanti diagnosisnya. Kemudian juga kita bisa melakukan fotoronsen. Di mana fotoronsen ini untuk melihat apakah sudah terjadi pneumonia atau tidak. Bahkan bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi dengan menggunakan CT scan supaya kita bisa mendapatkan bilateral diffuse ground grass opacities. Biasanya ini must better katanya untuk menggunakan RT-PCR untuk menegakkan diagnosis daripada COVID-19. Tentu testing yang perlu dilakukan selalu adalah dengan menggunakan RT-PCR atau juga menggunakan swab antigen biasa juga sudah cukup. Treatment. Kita treatment yang ini kita lewatkan ya. Nanti saya ini treatment secara umum kalau di dunia. tetapi saya nanti akan berikan treatmentnya itu sesuai guidelines yang ada di Indonesia. Kita lewatkan yang ini. Yang ingin saya tunjukkan dari fakta-fakta di sini adalah apabila kita punya co-exciting disorder berarti kita punya sesuatu yang penting kita punya hal yang comorbid maka angka kematiannya atau angka kesakitannya akan menjadi meningkat. Contohnya kalau ada hipertensi dia lebih parah. Ada diabetes lebih parah. Kemudian simptomnya atau tanda dan kejalannya juga nanti akan lebih berat pada orang-orang yang memiliki resiko comorbid tadi. Kita akan masuk sekarang ke Omikron. Kenapa kita disebut sebagai Omikron? Tadi saya sudah ceritakan tentang bahwa si virus COVID itu untuk menempelnya itu salah satunya ini adalah dengan menggunakan yang paling pentingnya menggunakan protein spike ini. Protein spike ini nanti akan berikatan dengan S2 reseptor untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, mutasi yang terjadi misalnya mutasi dari aspartat kalau D ini kita sebut ya asam amino aspartat berubah menjadi G atau glisin pada urutan yang keberapa? Urutan yang ke-614. Ternyata yang tadinya disini warnanya orange dengan adanya mutasi ini yang tadi yang warna orange ini aspartat dia berubah menjadi yang warna biru ini menjadi glisin. Akibatnya apa? Terjadi mutasi ini akan menyebabkan karakteristik original dari COVID-19 itu akan berubah. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ini ya ada lima sebenarnya ada lima kita sebut mutation of varian kita sebut sebagai varian varian of mutasi consider ya kita sebut varian of consider ini ada lima ada yang dari alpha, beta, gamma, delta, dan omikron yang terakhir ini adalah omikron meskipun ada begitu banyak varian-varian yang sudah ada yang sudah berhasil kita identifikasi saat ini di dunia tapi yang paling banyak terjadi mutasi adalah yang banyak terjadi pada strain daripada omikron ini ya Bapak Ibu jadi sekitar 32 mutasi yang terjadi bahkan mutasi yang terjadi pada protein spike-nya ini hampir di atas 26 kali dibandingkan dengan yang lain ini sebenarnya sudah ada ada tadi ada kita sebut sebagai varian of concern yang tadi saya bilangnya varian of concern itu 1, 2, 3, 4, 5 itu akan berbeda dengan varian of interest varian of interest itu ada 8 semuanya ini diberi nama berdasarkan nama-nama Yunani huruf Yunani diberi nama alfa beta gamma nanti sampai yang terakhir adalah mikron Bapak Ibu bisa perhatikan di sini bahwa ini yang tadi ya table yang ini saya jadikan ke dalam table Bapak Ibu perhatikan baik-baik di sini kalau kita lihat ini sebenarnya ini strain awal dari COVID-19 sebelum terjadi mutasi kemudian terjadi mutasi dari alpha kemudian menjadi beta dari beta kemudian nanti ada mutasi lagi jadi delta dan saat ini omikron Bapak Ibu perhatikan baik-baik kalau dilihat dari sisi gejala klinisnya Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini yang paling dominan dari omikron itu sendiri bila dibandingkan dengan delta sebenarnya jauh lebih mild jauh lebih ringan sakit kepalanya jauh lebih ringan kemudian sakit tenggoroknya juga jauh lebih ringan batuknya meskipun ada tapi juga jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan delta strain yang pada gelombang kedua di sini Bapak Ibu kita bisa lihat lagi biasanya delta itu sintemnya atau gejalanya itu akan berkurang setelah 10 hari tetapi untuk omikron rata-rata 4-5 hari ya betul pasien saya rata-rata kalau ditanya oh udah dok 3 hari 4 hari oh sudah mulai enakan dok gitu ya bila dibandingkan waktu kasus delta ya biasanya pada delta ini yang sangat dominan ini adalah anosmia atau agesia artinya apa makannya nggak enak kok rasanya hilang ya penciuman saya kok rasa face-nya hilang ya gitu itu tadi nggak cuci baju cuci baju cuci baju panitia bisa punten Bu Lusi boleh tolong diambil dulu ya saya lanjutkan ya disini kalau kita perhatikan baik-baik di omikron ini kasus yang paling terasa itu pusing sebenarnya pasien saya datang pusing sekali sakit kepala sekali berbeda dengan yang delta delta itu rata-rata tidak terlalu merasa pusing tetapi sangat sakit penggorok dan biasanya napasnya itu agak kesulitannya disini kalau kita bandingkan dengan yang lain lagi ya Bapak Ibu sekaliannya ada delta omikron flu sama common cold jadi ada beberapa perbedaan-perbedaannya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri atau nanti bisa kita diskusikan saat di sesi tanya jawab nah ini sebenarnya tata laksana yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan ya saat ini saya hanya membahas yang tanpa gejala dan dengan gejala ringan kalau gejala sedang dan berat itu nanti sudah harus masuk ke rumah sakit apa sih yang bisa kita kerjakan kalau kita terkonfirmasi COVID misalkan saat ini omikron pertama apabila tanpa gejala maka kita lakukan isolasi isolasi mandiri ya di rumah tentu isolasi mandiri nanti kita harus melapor ke fast case kesehatan terdekat berarti dengan post case mas terdekat yang kedua dapat dilakukan terapi non-farmakologis artinya apa tidak diberikan obat-obatan ya atau juga dapat diberikan terapi dengan menggunakan obat-obatan tertentu ya pertama kalau dia ada penyerta atau comorbid maka tetap melanjutkan obat-obat rutin kalau dia ada hipertensi tetap minum obat hipertensi kalau dia ada kencing manis tetap minum obat kencing manis dilanjutkan kemudian dapat juga diberikan vitamin C vitamin C ini bisa dalam berbagai macam mau dalam bentuk tablet hisap mau yang dalam bentuk oral mau dalam bentuk apapun bisa termasuk yang diinjeksi kalau ada yang bisa membantu injeksi tentu merupakan salah satu root yang dapat kita pilih kemudian pemberian vitamin D dengan dosis 1000-5000 internasional unit ini juga dapat diberikan dalam berbagai bentuk setiaan biasanya rata-rata 14 hari kemudian juga dapat dilakukan pemberian obat-obat suportif dengan menggunakan obat tradisional baik yang sudah dalam bentuk fitofarmata ataupun dalam bentuk rajikan tidak bisa dipakai nanti berikutnya kalau kita lihat ini adalah yang berat yang ringan maaf sama seperti tadi isolasi mandiri 10 hari kemudian ditambah 3 hari setelah bebas kejala jadi kalau isolasi itu 10 hari cukup ditambah dengan 3 hari sudah bebas kejala sudah dinyatakan boleh bergabung kembali kemudian dapat dilakukan non-farmakologis lagi tadi atau pemberian obat-obatan sama dikasih vitamin C dikasih vitamin D nah ini juga bisa ditambahkan antivirus nanti pilihannya tergantung dengan fast case dari masing-masing misalnya fast case mas ketersediaannya apa atau bisa ke dokter terdekat bisa kemudian pengobatan simptomatis misalnya seperti paracetamol kalau ada demam kalau ada batuk dapat kita berikan obat-obat secara simptomatis kemudian juga dapat diberikan obat-obat tradisional tertentu dapat dipertimbangkan kemudian pengobatan comorbid dan komplikasinya tetap harus dilakukan bila ada pada pasien tersebut kalau ini kita lewatkannya ini raja tingan tadi sudah kalau yang ini rekomendasi yang terdahulu kalau yang barusan tadi kita cerita itu rekomendasi yang terbaru tapi tetap masih bisa di menangkap jadi Bapak Ibu bisa lihat kapabina waktunya terjadi replikasi virus disini banyak kemudian lama-lama replikasi virusnya menurun maka akan terjadi proses yang kita sebut akan terjadi desregulasi sistem imun berarti akan terjadi badai cytokan segala macam kalau tidak tertanganin dengan baik sehingga makin ke sini makin progresif artinya dan penggunaan terapi-terapi juga harus makin agresif disini contohnya yang tadinya vitamin C diberikan dalam bentuk oral disini dia sudah dalam bentuk injeksi juga bisa dilakukan terapi penunjang dengan menggunakan hepatoprotektor atau gastroprotektor disini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan waspada penyebaran omikron 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 itu varian baru dari covid-19 memiliki kemampuan penuraran lebih cepat dengan varian sebelumnya jadi dia menyebarnya itu lebih cepat infeksius sekali jadi dibandingkan dengan delta dan yang lain-lain dia jauh lebih infeksius jauh lebih cepat penularannya tapi penularannya tetap sama bapak ibu sekalian seperti varian omikron yang lain jadi tidak ada perbedaan tetapi kecepatannya lebih besar jika kita merasakan ada gejala-gejala tersebut maka kita harus segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat disini ada beberapa mitos dan fakta seputar dengan omikron fakta-fakta apa saja apakah omikron hanya menimbulkan gejala ringan meskipun penyebarannya lebih ringan tidak separah varian delta kalau lansia dengan comorbid atau belum divaksinasi tetap saja harus penuh kehati-hatian disini dan apakah vaksin tak mempanumpukan omikron tidak juga data menunjukkan 60% pasien omikron di Indonesia yang meninggal belum pernah divaksinasi jadi sebenarnya vaksin menjadi proteksi terbaik untuk omikron saat ini kemudian orang yang belum divaksinasi tidak akan berkejara parah akibat omikron faktanya orang yang belum divaksinasi justru yang paling rentan tertular oleh omikron teman-teman dan omikron tak bisa menginfeksi orang yang sebelumnya pernah terkenal covid-19 enggak orang yang pernah terkenal covid-19 alpha beta omikron juga bisa jadi ada pasien saya yang sudah 3-4 kali jadi kita tetap harus memprioritaskan istilahnya itu prokes kita itu harus semantiasa dijaga kemudian apakah mitos penggunaan masker tak bisa cegah penuralan omikron enggak salah satu masker cuci tangan ini adalah suatu tindakan yang memang kita perlukan untuk mencegah hal tersebut sini alurnya alur apabila seseorang kena covid jadi ini nanti tidak perlu kita bahas nanti setelah ada tanya-jawab saja yang penting adalah apa yang disebut dengan kriteria dari kontak arat ini Bapak Ibu bisa dilihat contoh kegiatan yang masuk dalam kontak arat yaitu dia jaraknya ini 1 meter selama 15 menit atau lebih jadi kalau kita sudah melakukan kontak 1 meter 15 menit atau lebih itu kita sudah kontak arat namanya termasuk kontak arat dengan Pak Dokter jika seseorang bersentuhan atau secara fisik seperti bersalaman pegang tangan berperlukan gendong dan lain-lain ini sudah kontak arat nah contoh kegiatan yang masuk ke dalam contoh kontak arat adalah sekolah belajar secara tatap muka atau bermain bersama hangout bersama makan bersama atau kegiatan keagamaan atau sosial secara bersama berarti tadi saya melakukan swap untuk orang yang ingin melakukan pernikahan jadi swap semuanya sama kita untuk memastikan bahwa hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi nah ini tingkat dan gejala dari COVID-19 Bapak Ibu harus perhatikan kalau tidak ada gejala aman kalau ada gejala ringan sedang berat kritis ringan itu apa ringan itu kalau saturasi oksigennya masih di atas 95% kalau sedang dia saturasi oksigennya di bawah 95% tapi masih di atas 93% kalau berat berarti saturasi oksigennya harus kurang dari 93% kalau kritis ini harus mendapat tambahan alat bantu untuk membuat mereka menjadi lebih nyaman nantinya pasien tersebut di sini kita bisa melakukan berbagai tes yang pertama menggunakan PCR atau menggunakan rapid diagnosis tes berarti swab antigen yang biasa di sini Bapak Ibu bisa saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sering dilakukan pemeriksaan seperti ini nah ini ada syaratnya syarat seseorang untuk dilakukan isolasi mandiri harus memenuhi dua syarat yaitu syarat klinis dan syarat rumah syarat klinis dan perilaku usianya harus kurang dari 45 tahun dokter saya umur 70 tahun bisa enggak saya isolasi mandiri ya bisa kalau enggak ada yang meni ya kasihan juga kemudian tidak memiliki komorbit kemudian dapat mengakses telemedicine saat ini sudah banyak ya fitur-fitur untuk telemedicine jadi Bapak Ibu jangan takut ya kemudian berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar dari atau diizinkan bebas ya kemudian syarat rumahnya dapat ditinggal di kamar terpisah jadi ada kamar terpisah lebih baik lagi kalau lantainya terpisah ada lantai 1 lantai 2 berarti yang kena itu misalnya di lantai 2 kemudian ada kamar mandi yang terpisah tentu saja dengan yang lain kemudian memiliki arat pengukur saturasi oksigen atau oximeter nah tanda-tanda krimis apa sebenarnya yang harus kita perhatikan saat kita melakukan isolasi cek saturasi kita kemudian demam kita bagaimana kemudian apakah kita ada gejala kesulitan bernafas apakah wajah atau bibir nanti kebiruhan batuknya bertambah berat atau enggak ada gangguan kesadaran atau enggak misalnya bingung kalau diajak ngobrol ngaco kemudian ada nyeri dada atau tidak masih enggak bisa mampu enggak makan minum atau berjalan secara sendiri terjadi gangguan pada gastrointestinalnya tidak misalnya diari atau enggak nah yang lebih repot itu pada anak atau bayi biasanya kalian belum bisa ngomong dan lain sebagainya sehingga kita harus terbiwas pada lagi apakah anaknya merimpi lemas apakah cuping hidungnya nanti untuk tanda-tanda ada distress pernafasan atau gangguan pernafasan atau pernafasannya terganggu kita biasanya melihat di pernafasan cuping hidung cuping hidungnya kembang kempis atau enggak biasanya seperti itu nah ini yang penting dilakukan saat isolasi mandiri ya mengidentifikasi satu anggota ini khusus saya lagi bicara tentang yang omikronnya kemudian menyiapkan ruangan terpisah kalau bisa jendelanya terbuka jadi jangan tertutup saya pernah mengunjungi satu pasien sedang isolasi kemudian di kamar ditutup semua ya dari depan sampai belakang ditutup padahal dia harus membuka jendelanya untuk ada sirkulasinya kemudian harus menggunakan masker rajin cuci tangan kemudian hidangan makanan peralatan ini sebaiknya terpisah kemudian meminum obat parasetamol atau obat obat simptomatis apabila ada hal-hal yang memang mengganggu ini harus segera hubungi petugas kalau kita merasa satu sakit dada kok napas saya agak enak pokoknya harus segera kita hubungi kemudian tidak dapat berbicara atau bergerak kemudian kita lihat orang diajak ngomong kok tidak nyambung berarti ada kebingungan atau penurunan kesadaran ini segera kita hubungi petugas kesehatan yang dekat apa yang dapat menjadi pemberat pada kondisi masin covid-19 yang pertama dia berusia 60 tahun atau lebih kemudian ada penyakit penyerta seperti hipertensi jantung dan lain sebagainya kemudian juga ada penyakit kekebaran tubuh yang lain contoh pada orang dengan HIV AIDS obesitas kegemukan kanker atau wanita hamil yang berusia lebih dari 35 tahun dengan obesitas ini strategi penanggulangan covid-19 tentu saja kita sudah tahu ini bulat-balik selalu saya ingatkan bahwa yang pertama adalah dari pemerintah melakukan 3T tracing test kemudian bersinergi dengan masyarakat kita masyarakat harus mematuhi menggunakan masker menjauhi kerumunan membatasi mobilitas dan interaksi menjaga jarak mencuci tangan kemudian juga dengan adanya vaksinasi yang saat ini sudah booster tentu saja akan membantu kita lebih baik lagi dalam penanganannya ini hanya sekedar gambaran untuk bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat mahir sekali dalam mencuci tangan yang baik dan benar kemudian lanjutkan buat kami para dokter sebenarnya bukan cara memasang APD yang betul yang harus kami perhatikan tetapi lebih ke arah kita bagaimana cara melepaskan APD ini yang baik dan betul supaya tidak menyebabkan orang lain itu menjadi terkontaminasi istilahnya disini sesuai dengan instruksi Presiden bahwa kita harus melakukan vaksinasi dan di Indonesia vaksinasi juga berjalan dengan sangat baik sekali tujuan dari vaksinasi itu sendiri satu untuk membentuk kekebalan kelompok kedua menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID itu sendiri yang ketiga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh yang keempat menjaga produktivitas sehingga dampak ekonomi itu dapat kita tanggulangi nah apa sih sebenarnya yang dapat digunakan untuk vaksin ada begitu banyak ya contoh-contoh penyakit yang dapat dicegah dengan menggunakan vaksinasi bapak ibu contohnya adalah penyakit campak dipteri tetanus polio dan lain sebagainya bapak ibu sekalian saya harus ingatkan bahwa vaksin-vaksin yang bapak ibu sudah berikan atau yang sudah pernah kita terima untuk penyakit-penyakit ini ini memerlukan penelitian yang sangat panjang dan sangat importnya sangat besar sekali sehingga saat ini beberapa hal ini sudah dapat kita nikmati dalam arti kata dengan pemberian vaksin tersebut atau imunisasi tersebut maka penyakit-penyakit ini dapat kita hindari tentu saja kita berharap kedepannya covid juga akan seperti itu ini pengertian imunisasi secara umum supaya seseorang itu mendapat kekebalannya jadi kita masukkan sesuatu supaya tubuh kita kebal intinya seperti itu dan yang kita sebut sebagai vaksin vaksin ini produk biologi yang diberikan ke dalam tubuh kita supaya akan terbentuk antibody nah biasanya nah biasanya penyelenggaraan pelayanan imunisasi ini melibatkan pemerintah dalam hal ini bisa fiskesmas rumah sakit umum dan lain sebagainya dengan masyarakat ataupun swasta dan pihak-pihak terkait lainnya nah sistem kekebalan manusia ini tentu saja secara aktif dia akan membentuk antibody caranya bagaimana virus atau bakteri akan masuk ke dalam tubuh dan dia akan membentuk proteksi dengan cara pengenalan terhadap bakteri atau virus ini sehingga akan terbentuk antibody untuk melawan bakteri atau virus yang ingin dicapai sebenarnya dari kelompok imunisasi itu adalah kelompok kekebalan kelompok atau health immunity sehingga apabila health immunity itu di Bapak Ibu bisa lihat disini apabila ada orang yang ter yang sehat yang warna biru sedangkan yang warna kuning ini yang sudah divaksin sedangkan yang warna merah ini yang tidak divaksin apabila dengan imunisasi kalau tadi sini kumpulan tidak ada imunisasi satu yang kena nanti semuanya kena tetapi apabila disini jumlah orang yang divaksin banyak yang warna kuning maka apabila ada satu yang terkontaminasi atau mengendarita penyakit COVID misalkan maka kemungkinan untuk virus itu berkembang secara pesat seperti ini tentu akan berkurang itu sebenarnya konsep dari health immunity itu sendiri sehingga apabila seseorang telah di imunisasi 80-95% biasanya akan terhita dari penyakit dan tidak menularkan penyakit itu sendiri sehingga apabila cakupannya lebih dari 80% yang kita harapkan maka kita berharap ini dapat memutuskan transmisi penyakit terutama penyakit COVID itu sendiri sehingga setelah melakukan imunisasi maka tubuh akan mengenali virus COVID melawan penyakit dengan produksi antibody dan mengingat kembali sehingga apabila ada COVID masuk lagi tubuh kita sudah siap untuk memproduksi antibody yang sebelumnya sudah diproduksi sebaik tetap tubuh kita akan menjadi lebih kuat kembali ini ada beberapa vaksin di Indonesia yang sudah digunakan Bapak Ibu sudah sangat akrab sekali dengan nama-nama ini ada Pfizer AstraZeneca Moderna dan lain sebagainya Bapak Ibu bisa baca sendiri dan ini ada aspek legalnya mengenai vaksinasi COVID di Indonesia jadi ada aspek legalnya jadi tidak diberikan secara serampangan atau sembarangan tetapi ada aspek legalnya dan Presiden Jokowi adalah orang yang pertama kali divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac kemudian dengan efekasi 65,3% terbukti aman jadi tenang disini menetapkan Menteri Kesehatan menetapkan 7 vaksin COVID yang digunakan di Indonesia ada vaksin Novavax Pfizer Oxford Moderna dan lain sebagainya apa saja sebenarnya kriterianya dari vaksin-vaksin tersebut dapat digunakan ini harus memenuhi kriteria yang pertama ditetapkan dalam keadaan kedaruratan kemudian ada cukup bukti ilmiah bahwa ini penting untuk mencegah mendiagnosis dan mengobati kemudian mutunya sesuai dengan kemudian memiliki manfaat yang lebih besar daripada risikonya kemudian belum ada alternatif atau pengobatan atau penata laksanaan yang memadai dan disetujui secara ilmiah gitu ya itu sebenarnya nah ini pemilihan vaksin COVID di Indonesia itu ada rekomendasinya rekomendasi dari Itagi yang pertama aman kemudian efikasinya idealnya 70% minimalnya 50% lama perlindungannya setidaknya satu tahun kemudian stabil dalam arti kata penyimpanannya stabil kemasannya sebaiknya multidose artinya dari satu pihak itu bisa di injek ke beberapa orang kemudian platform yang sama artinya kalau yang tadi dia menggunakan Sinovac Sinovac kalau Pfizer kemudian ada persetujuan dari PPOM mengenai aman efektif dan halal yang tersebut nah ini kita lihat satu-satu kalau ini yang Sinovac yang ada di Indonesia itu adalah menggunakan virus yang diaktifasikan kemudian kalau yang Moderna atau Pfizer itu menggunakan messenger RRN sedangkan AstraZeneca itu menggunakan teknik adenovirus di sini dapat diperhatikan baik-baik bahwa apapun modalitas dari vaksin-vaksin ini maka harus memenuhi kriteria penyimpanannya kalau untuk Sinovac 2-8 derajat yang paling penting itu yang paling tinggi itu adalah vaksin Pfizer minus 70 oleh karena itu untuk vaksin Pfizer itu rantai dingin atau cold chain itu memang harus sangat diperhatikan sekali pemberiannya pun 2 dosis 14 hari jarak saat ini 28 hari juga boleh untuk Sinovac untuk Pfizer juga 2 dosis jarak 21 hari sedangkan untuk Moderna 28 hari 2 dosis efekasinya antara Moderna dan Pfizer 94 setengah sampai 95 persen hampir sama ini untuk Sinovac 65,3 di Indonesia ini platform yang tadi yang saya bilang dia dalam bentuk inaktifasi virus virusnya sudah dimatikan contohnya Sinovac Sinovac diberikan 2 kali setengah sisi per dosis jaraknya 0-14 ada yang 0-21 kalau cara pemberiannya sama disuntik secara IM atau intramuskuler di lengan atas kalau AstraZeneca atau Janssen-Janssen juga menggunakan viral vector yang saya tadi bilang adenovirus yang saat ini adalah Moderna dan Pfizer yang menggunakan mRNA pemberiannya sama semuanya secara IM saat ini anak-anak usia 6-11 tahun sudah diberikan vaksinasi jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak jangan takut suruh anak-anaknya untuk divaksin kalau nanti ada gejala-gejala seperti ini tidak ada yang perlu dikawakirkan gejalanya bisa nyeri pada lengan pada saat disuntik pada bekas suntikannya sakit kepala nyeri otot nyeri sendi menggigil kemudian mengalami gejala-gejala yang mirip ini tidak apa-apa tidak ada yang perlu dikhawatirkan vaksin booster ini kemarin adalah 6 bulan sekarang sudah diperbaharui lagi tidak menunggu 6 bulan tetapi 3 bulan setelah vaksin primer vaksin primer itu artinya apa vaksin ke-1 vaksin ke-2 sudah lengkap kalau sebelumnya vaksin ke-1 vaksin ke-2 lengkap 6 bulan kemudian baru-baru booster kalau sekarang sudah tidak tapi 3 bulan diizinkan untuk bisa di-booster ini 3 bulan bisa dilakukan pakai homolog atau heterolog homolog itu artinya apa misalnya vaksin 1 vaksin 2 nya Sinovac vaksin 3 nya Sinovac lagi boleh atau vaksin 1 vaksin 2 nya Sinovac vaksin 2 nya heterolog jadi dia tidak menggunakan yang inaktivasi virus tapi dia misalnya menggunakan AstraZeneca atau dia menggunakan Pfizer atau Moderna ini ada suratnya surat edaranya bahwa harus diberikan booster minima 3 bulan bukan 6 bulan lagi 3 bulan sasarannya untuk 6-11 tahun kita menggunakan Sinovac kenapa? karena jumlahnya terbatas jadi untuk booster sebaiknya digunakan selain Sinovac jadi dok saya tidak mau Sinovac bukan begitu Sinovac itu bukannya tidak boleh untuk booster tetapi lebih kita utamakan untuk nanti anak-anak kita 6-11 tahun aturan sekarang apabila primernya 1-2 nya pakai Sinovac kita bisa menggunakan pilihan yang lain berarti ini kita sebut sebagai heterolog kalau yang ini kan inaktivasi virus yang ini semuanya bukan inaktivasi virus jadi Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik regimennya itu misalnya 1-2 nya Sinovac bisa pakai Pfizer tapi separuh dosis bisa pakai Moderna tapi dosisnya ini nanti sudah ada aturannya nanti bisa ditanyakan di puskesma saat Bapak Ibu melakukan vaksin booster sebenarnya vaksinasi ini bukan merupakan satu-satunya cara mengatasi pandemi COVID yang harus kita lakukan adalah tetap ini ya Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan pakai masker jaga marek cuci tangan dan lain sebagainya untuk menjaga penularan yang ada bagaimana kita bisa melihat ini semua yang pertama kita harus meminimalkan efek samping dari vaksinasi COVID itu sendiri kemudian memaksimalkan manfaat COVID itu supaya mengoptimalkan sistem tubuh kita menghindari polifarmasi berarti kita tidak perlu minum obat terlalu banyak dengan vaksinasi mempertahankan serta meningkatkan aktivitas atau mobilitas kita hindari stress psikis kita kemudian menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh mencegah atau memperbaiki kondisi dari manutrisi atau makanan kita harus diperhatikan ya ini Bapak Ibu sekalian pertama comorbidnya kita kendalikan kalau ada yang diabetes militus gencing manis segala macam ini harus kita kelola kemudian mengenali dan menghindari faktor risiko terhadap comorbid itu sendiri ketiga melakukan mata laksana sesuai dengan beratnya penyakit pertama bisa jaga pola makan dan kebiasaan latihan fisik menurunkan berat badan kemudian mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter atau dilakukan rehabilitasi kemudian juga bisa lakukan oralaga teratur latihan ringan sampai sedang misalnya jalannya jalan cepat bisa berlari bersepeda atau bisa menggunakan treadmill teman-temannya dan perhatikan juga nutrisi dan vitamin gizi seimbang kemudian memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai dengan usia aktivitas serta penyakit komorbid yang ada kemudian yang terakhir menghindari atau mengendarikan stres psikis kita yang pertama cukup tidur kerjakan hobi atau hal-hal yang menyenangkan kontak sosial tetap dilakukan bukan kontak fisik tapi kontak sosial bisa pakai WA dan lain sebagainya kemudian kita harus nantiasa bersikap santai dan optimis demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam penyampaian saya saya kembalikan kepada Ibu Debbie terima kasih ya baik terima kasih Dr. Kikyong atas pengaparan yang sangat lengkap dan komprehensif dari asal-muasalnya virus tersebut sampai dengan penanganan dan pencegahannya baik ya baik Bapak Ibu saudara-saudari hadirin selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama yang akan dipandu oleh rekan Robert silahkan rekan Robert ya terima kasih rekan Debbie terima kasih Dr. Kikyong atas presentasinya tadi berikutnya kami ajak Bapak Ibu serta para hadirin sekalian untuk dapat open camnya sebentar untuk dapat buat kameranya sebentar karena kita akan foto bersama jadi sekali lagi kami menghimbau pada seluruh peserta webinar pada sore hari ini Bapak Ibu serta para hadirin sekalian untuk dapat membuka kameranya sebentar kita akan foto bersama terima kasih atas kerjasamanya mungkin rekan-rekan yang lain mungkin sudah boleh bersiap-siap untuk mengambil foto kalau semua sudah siap oke sekali lagi kami himbau Bapak Ibu yang belum open cam mungkin bisa bantu untuk dibuka kameranya sebentar karena kita akan foto bersama oke boleh siap Arkan Widya boleh tolong ambil fotonya pada hitungan ketiga satu dua tiga oke sudah sekali lagi kata Widya oke sekali lagi boleh sekali lagi yang belum open cam kami himbau untuk dapat open cam terlebih dahulu karena tadi masih ada beberapa yang belum open cam katanya oke sekali lagi ya kita take sama-sama satu dua tiga oke baik terima kasih kepada Bapak Ibu semua berikut sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan ada titipan dari tim teman kami dari lembaga ekonomi mungkin boleh ditampilkan posternya ya oke nah nanti rekan kami dari tim ekonomi dari Majelis Budaya Indonesia Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Maret nanti hari Minggu akan mengadakan webinar juga tentang training and sharing bisnis kuliner vegetarian ada juga workshop pembuatan meatless chashopow jadi bakpau vegetarian yang akan dengan arah sumber Widya Putra SSIMSC CEO dari Mass Home Meatless Kingdom jadi sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat join pada webinar yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 pada jam 4 sore sampai jam setengah 6 ya 16 sampai 17.30 yang akan diselengkan oleh teman-teman dari tim ekonomi dari Majelis Budaya Indonesia Provinsi Jawa Barat ya nanti untuk kontak persenya bisa bisa lihat di nomor info WA di poster tersebut baik sebelum demikianlah informasi tentang kegiatan lainnya berikut kita akan masuk sesi tanya-jawab mungkin pada rekan Debbie kami persilahkan ya terima kasih rekan Robert baik Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga price hand nanti akan kita persilahkan untuk di unmute sambil menunggu mungkin Pak Dokter sambil menunggu rekan-rekan kita hadirin yang ingin bertanya sambil mengetikkan pertanyaannya di kolom chat mungkin mulai dari saya dulu ya Pak Dokter jadi ini kan kita udah vaksin pertama vaksin kedua terus sekarang masuk ke vaksin ketiga nanti jangan-jangan ada vaksin keempat Pak Dokter ini kira-kira ke depannya gimana Pak Dokter apa gambarannya tidak tertutup kemungkinan nanti ada vaksin keempat kelima dan kesekiannya ya tapi mungkin saja modalitasnya itu tidak lagi modalitas free tetapi mungkin modalitasnya berbayar sebenarnya kan untuk vaksinasi booster yang ketiga ini juga awalnya pemerintah itu mencanangkan itu adalah untuk lansia sebenarnya nakes dan lansia dan untuk yang lain modalitasnya itu adalah berbayar tetapi akhirnya pemerintah Presiden Jokowi meminta bahwa untuk vaksinasi booster yang ketiga ini adalah semuanya gratis untuk seluruh rakyat Indonesia tidak tertutup kemungkinan untuk kedepannya nanti ada vaksin booster-booster yang berikutnya ya sama kita tahu bahwa contoh seperti hepatitis B kita juga tetap harus di booster ya influenza tiap tahun juga kita tetap harus di booster dan lain sebagainya itu adalah untuk supaya coverage dari immunity kita itu tercover ya mencukupi hanya saja nanti modanya berbayar modelnya berbayar atau tidak berbayar itu nanti kita serahkan lagi ke pemerintah tapi kita tahu bahwa saat ini efekasi atau si vaksin itu coverage-nya tadi seperti yang saya umumkan sesuai dengan pemerintah adalah satu tahun kita tidak memiliki pengetahuan yang lebih banyak karena covid ini baru dua tahun jadi kita tidak memiliki cukup pengetahuan yang banyak untuk tahu apakah memang vaksin yang diberikan ini coverage-nya ini satu tahun atau kurang atau bahkan lebih dari satu tahun itu yang belum bisa kita jelaskan secara mendetail atau kompensif di sini tetapi kita sama-sama belajar sebenarnya saat ini untuk memahami covid itu secara utuh dan menyeruruh sebenarnya demikian baik terima kasih Pak Dokter antas penjelasannya ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat Pak Dokter mungkin bisa kita lihat bersama dari saudara Dharma Jaya setelah vaksin kedua sesudah lima bulan namun imunnya masih tinggi bila dibuster bahaya atau tidak Pak Dokter silahkan kalau vaksin kedua kemudian lima bulan kemudian imunnya masih tinggi boleh dibuster apa enggak sekarang kriterianya adalah untuk booster itu sendiri adalah tiga bulan ya Budaidi benar kan tadi saya sudah infokan jadi tiga bulan kalau dulu enam bulan setelah enam bulan baru jadi kita tidak memandang tidak memandang artinya kita tidak melihat hasil tes dari imunnya apakah antibodinya tinggi atau tidak jadi kita skip itu ya jadi tetap tiga bulan kita berikan dengan anggapan bahwa ini akan meningkatkan respon imun yang jauh lebih baik karena belum tentu case by case sebenarnya ini ya case by case kalau misalnya yang dirasakan sistem imunnya tinggi antibodi yang dicek titernya tinggi belum perlu lah mungkin setelahnya ditunda dulu ya enggak apa-apa juga sebenarnya tetapi itu kan jadinya kasus berkasus ya jadi tidak secara general jadi kalau kita bicara general berarti tiga bulan kemudian setelah booster eh setelah vaksin primer selesai atau vaksin kedua selesai kita sudah boleh dilakukan booster nah pertanyaan sebenarnya yang lagi yang bisa diajukan adalah kalau misalnya lebih dari tiga bulan boleh enggak Pak dokter 8 bulan 9 bulan 10 bulan setelah itu boleh kan kadang-kadang kan kita enggak tahu ya saat ini tiga bulan kemudian mau di vaksin tahunnya batuk pilek bukan karena covid tapi batuk pilek karena yang lain karena kecapean karena kondisi A dan B segala macam sehingga vaksinnya tidak tersedia misalkan ya sehingga perlu waktu 8 atau 9 bulan kemudian baru bisa divaksin lagi isok enggak apa-apa baik terima kasih atas penjelasannya Pak dokter semoga bisa menjawab pertanyaan ya dari rekan kita selanjutnya dari saudara Surianto selamat sore dokter izin bertanya ketika seseorang mengalami gejala batuk serta flu dan melakukan swab antigen atau PCR apakah hasilnya akan positif belum tentu belum tentu belum tentu contohnya kemarin ada pasien datang bukan kemarin hari ini datang dok saya batuk di kepala dokter itu sudah jangan-jangan covid jangan-jangan covid terus kita tawarkan kalau sekarang tidak bisa langsung kita tawarkan Bapak Ibu berkenan enggak kalau kita lakukan swab dengan swab itu jadi kita tahu apakah Bapak Ibu benar-benar positif covid atau tidak kalau positif covid kita bisa lakukan penanganan sesuai dengan protokol covid kalau tidak berarti kan kita tidak perlu agresif atau memberikan terapi yang terlalu gimana bisa jadi dia belum tentu kejala batuk flu tapi belum tentu hasilnya PCR-nya atau antigen-nya positif belum tentu saat itu real time-nya di situ belum tentu tapi mungkin saja besok dicek positif mungkin saja besok lusa seminggu kemudian dicek tidak karena memang berbeda bisa juga besok dicek lo dokter kemarin dicek enggak kok hari ini positif bisa saja karena virus itu bermutriplikasi saat kita lakukan tes swab itu tergantung lagi alatnya kemudian kualitas alatnya apakah alatnya rusa kemudian cairannya betul atau tidak belum lagi dari masalah operatornya yang mengambilnya yang mengambilnya bisa apa enggak ya oh enggak dok saya tidak pergi ke dokter banyak pasien yang melakukan sendiri saya colok sendiri dok loh coloknya kok bisa nyolok sendiri ada pasien yang seperti itu dicolok sendiri gimana cara nyoloknya ya di kilik-kilik aja dan gak akan mungkin dapat ya karena kan ada ada apa aturannya seberapa yang harus masuk sudut yang masuk seberapa dan lain sebagainya ini semua akan mempengaruhi hasil yang kita dapat dan hasil interpretasi kita jadi kita perlu kehati-hatian disini waktu kita jadi dokter untuk memutuskan apakah ini beneran positif apa enggak gitu ya demikian ya baik batik kes baik kes juga ya Pak dokter betul sekali baik-baik selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Stephen saya umur 70 tahun mau di booster apa untung ruginya pakai homolog atau heterolog silahkan Pak dokter homolog atau heterolog itu tidak ada masalah manapun boleh boleh pakai homolog boleh pakai heterolog tadi kan saya tampilkan bahwa di Indonesia kita menggunakan homolog artinya apa 1-2 sinovek 3 sinovek atau 1-2 sinovek 3-nya kita tidak menggunakan sinovek berarti itu heterolog ini tidak ada hal yang mendasarinya selain kalau di Indonesia itu adalah ketersediaan vaksinnya itu sendiri sebenarnya karena kan ini kan modanya tidak berbayar gratis ya sehingga pemerintah menganjurkan kita tolong mohon jangan pilih-pilih vaksin booster yang mana yang ada tolong dipakai supaya kita bisa sama-sama ter-coverage respon imun kita tetapi nanti mungkin kalau ada moda yang berbayar bapak ibu bisa oh tidak saya maunya 1-2 sama 3 juga sama 1-2 sama 3 tidak sama tidak ada yang seperti itu tetapi ada beberapa yang menyatakan beberapa literatur yang menyatakan bahwa apabila kita menggunakan yang heterolog itu lebih bagus seperti 1-2 misalnya sinovek ketiganya kita menggunakan yang base-nya tidak sama itu lebih bagus kenapa? terutama yang mempunyai efekasi yang lebih tinggi jadi misalnya tadi kita gunakan vaksin dosis 1 sinovek vaksin dosis 2 sinovek kita tahu efekasinya di Indonesia 65% kemudian kita pindah vaksin booster berikutnya kita moderna dengan 94,5% nah itu katanya lebih bagus tetapi WHO sendiri tidak merekomendasikan hal tersebut bahkan WHO itu tidak merekomendasikan booster teman-teman tidak WHO tidak jadi kalau kita sudah di vaksin 1-2 ya sudah jadi belum ada lagi guideline atau arahan dari WHO untuk booster hanya saja di Indonesia kita mengambil kesepakatan itu demikian yang bisa saya jawab ya baik Pak Dokter kita lanjut langsung ya Pak Dokter ke komen berikutnya di kolom chat berikutnya dari Saudara Vaskin Rek 3 anak saya baru vaksin booster mengalami KIPI radang tenggorokan demam sampai 39,2 dan jadi batuk sudah kami bawa ke dokter anak dan diberi antibiotik dan sebagainya mungkin Bapak atau Ibu ini pertanyaan atau apa yang ingin ditanyakan kenara sumber kita mungkin bisa lebih spesifik atau dari Pak Dokter KIKIONG Pak Dokter KIKIONG sendiri ada komentar Pak mengenai hal ini ini anak saya baru vaksin vaksinnya kan vaksin booster berarti anaknya ini bukan anak kecil lagi ya meskipun anak berarti umurnya kan sudah di atas 18 tahun ya karena yang masuk kriteria booster adalah yang berusia di atas 18 tahun berarti saya anggap anaknya ini sudah dewasa sudah 18 tahun vaksin booster mengalami KIPI KIPI itu kejadian di luar ini ya apa di luar kita lakukan vaksinasi jadi bisa alergi bisa jadi demam bisa jantai sebagainya kalau KIPI itu sendiri sebenarnya kalau vaksin satu vaksin dua dia menggunakan yang sama dengan vaksin yang ketiga kemungkinan untuk terjadi KIPI itu tidak ada sebenarnya ya kan vaksin satunya misalnya Sinovac vaksin duanya Sinovac boosternya lagi dengan Sinovac kemungkinan dia untuk KIPI tidak ada tetapi kalau misalnya vaksin satu Sinovac vaksin dua Sinovac seperti saya saya Sinovac Sinovac pas ketiganya karena saya nakas saya dapat Moderna KIPI KIPI itu berat sekali jadi nanti kita bisa lihat KIPI sampai sesuatu nafas kejadian ikutan pasca imunisasi kita sebutnya itu KIPI jadi bisa sampai Anaviraksis tidak sampai seperti itu kalau cuma pegel-pegel nyeri di tempat suntikan itu efek biasa sebenarnya jadi tidak masalah kemudian terjadi radang penggorokan demam sampai ini jadi patuh yang jadi pertanyaannya apakah ini disebabkan karena boosternya atau hal yang lain itu yang harus diperhatikan saya bisa jelaskan bahwa ini tidak ada sebenarnya tidak ada kaitannya dengan boosternya ya jangan-jangan gara-gara di booster anak saya heterorok jadi begini enggak tidak mungkin selama waktu kita melakukan booster kemudian progresnya agak tidak dijaga mungkin kemudian ada kontaminasi dari segimananya kita tidak tahu mungkin waktu nunggunya itu kita ada konsumsi atau buka masker atau apa kita tidak tahu sehingga menyebabkan kuman yang lain masuk saya tidak ngomong covid di sini kuman yang lain mungkin atau juga bisa covid itu sendiri yang menyebabkan anaknya menjadi radang penggorok perlu enggak anak tersebut dibawa ke dokter boleh kalau diperlukan ini sudah dibawa ke dokter dan langsung dibeli antibiotik antibiotik itu penggunaannya harus hati-hati jadi tidak semua kasus itu langsung kita hantam dengan antibiotik tetapi kita harus melakukan anamnesis atau penggalian penyakit itu secara detail dan menyeru dulu sebagai seorang dokter untuk memutuskan memberikan antibiotik atau tidak kalau itu sesuai dengan SOP di kedokterannya tapi mungkin dokter yang waktu dibawa ke sini sudah menilai bahwa ini anak harus segera diberikan antibiotik entah itu ditanya radang tenggorokan iya sakit iya kemudian ada panas oke berarti sudah ada kumanya maybe kemudian oh ada dahak enggak oh ada dahaknya warna apa putih kuning hijau misalkan jawab oh hijau oh berarti memang sudah seharusnya diberikan antibiotik mungkin ke arah situ yang bisa saya jawab jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan sebenarnya ini ada lagi penanyaan Pak Surianto saya lanjutkan dokter apakah ibu hamil boleh vaksin booster vaksin ke satu dan kedua saat belum hamil kan vaksin yang biasa saja boleh ya booster juga boleh kan Indonesia saat ini menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas itu boleh di booster jadi tidak ada masalah selanjutnya langsung saja ini ya Pak dokter dari saudara Fero dokter apakah infeksi saluran pernafasan itu hanya karena virus covid saja atau bisa karena virus bakteri yang lain bisa bukan hanya karena virus covid saja ada begitu banyak infeksi saluran nafas infeksi saluran nafas dibagi menjadi dua infeksi saluran nafas yang ispa A ispa B kita sebut ispa itu infeksi saluran pernafasan akut infeksi saluran pernafasan akut dibagi atas dua atas dan bawah apakah dia di bagian atas apakah dia di bagian bawah penyebabnya macam-macam bisa karena virus bisa karena bakteri virus bakterinya juga bisa karena covid bisa bukan karena covid bisa karena common cold bisa karena yang lain-lain bukan sesuatu yang ini bisa juga karena makan ada radang tenggorokan karena mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang misalnya menyebabkan iritasi misalnya suka makan bakso bakso pakai cuka artifisial misalnya dia tidak menggunakan jeruk kadang-kadang yang senang asamnya kadang-kadang yang terjadi radang tenggorok juga bisa tidak tidak harus karena covid bisa jadi ada penyebab yang lain juga ya pak dokter kita lanjut berikutnya pak dokter dari bapak sukantos setelah terkesan orang-orang mulai meremehkan covid terutama omikron pertanyaannya apakah ada efek jangka panjang covid yang perlu diperhatikan bagi penderitanya setelah sembuh dan khusus varian omikron apakah efek jangka panjangnya juga lebih ringan efek jangka panjang dari omikron itu sampai saat ini belum ada yang ini sebenarnya tetapi yang perlu diketahui bahwa misalnya contoh yang delta long covid misalnya orangnya dalam kasus suka lelah dan lain sebagainya kemudian pernah kena lagi kena lagi dan kena lagi ini mungkin ke arah situ pertanyaannya sudah sekali kena dua kali kena tiga kali kena sudah kena delta sialnya lagi kena beta alpha beta kemudian delta kena sekarang omikron lagi misalnya sampai empat kali empat kali-kalinya kena dia semoga dia sudah kenal sama yang alpha kan tadi saya bilang di dalam sistem imun kita apabila kita diimunisasi berarti kita memasukkan benda asing ke dalam tubuh kita secara sengaja supaya terbentuk antibody nah ini masuknya tidak secara sengaja masuk omikron masuk delta masuknya secara tidak sengaja tapi itu kan sesuatu yang asing yang akan dikenali oleh tubuh kita sehingga tubuh kita itu akan membentuk antibody secara continuously untuk meng-cover memberikan respon imun yang baik ada efek jangka baiknya juga sebenarnya sehingga nanti kalau ketemu lagi omikron misalnya kan kita gak tahu ya saat ini kena omikron dua minggu kemudian lagi kena omikron ternyata ada baru pasien dua minggu yang lalu dia sembuh eh hari ini pasti positif lagi dokter kok saya positif lagi loh bisa saja tapi dia sama sekali tidak merasakan gejala iseng aja di swab dua minggu yang lalu sudah sembuh dari isolasi terus sekarang dia swab gak ada gejala sampai by WA barusan tadi kok saya bisa positif katanya gitu bisa saja kan sehingga dia tidak merasa ada gejala meskipun dia sudah tertularkan dari yang lain atau dari omikron atau dari apapun tapi dia sendiri sekarang sudah tidak merasa bergejala sama sekali tidak bergejala kok positif nah itu salah satunya membuat orang lain jadi lebih strong ya dengan adanya paparan secara berulang paparan secara berulang itu dapat kita samakan seperti booster bu debi jadi vaksin satu vaksin dua vaksin tiga vaksin empat itu kan sama kan seperti kita sengaja memasukkan si virus covid itu yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh kita supaya kita bisa membentuk antibody yang jauh lebih baik sehingga kalau ada lagi yang datang dia tidak akan memberikan berikutnya ini pertanyaan yang bagus berikutnya dari Pak Stephen apa-apa platform mRNA bisa menyebabkan risiko myokarditis myokarditis itu artinya terjadi gangguan pada otot jantung saat ini belum ada laporan mengenai platform mRNA contohnya menggunakan Moderna atau Pfizer itu terhadap angka kejadian myokarditis belum ada WHO belum menunjukkan hal tersebut kemudian dari mereka sendiri mereka tidak pernah melaporkan ada hal seperti itu tetapi kalau ada juga kita tidak dapat singkirkan namanya juga case by case kita tidak bisa menyingkirkan hal tersebut jadi perlu penelitian atau perlu studi yang lebih detail lagi mengenai hal tersebut menurut saya baik terima kasih Pak Dokter Pak Dokter mohon izin saya ingin menyampaikan kepada hadirin karena keterbatasan waktu mungkin untuk pertanyaan yang sudah masuk kita akan usahakan untuk terjawab pada sore hari ini dan bagi yang belum berkesempatan pada sore hari ini mungkin bisa di sesi berikutnya Pak Dokter boleh by WA juga boleh nanti kasih aja nomor WA saya tidak apa-apa Bu Debbie baik terima kasih Pak Dokter kita lanjut Pak Dokter dari yang sudah masuk dari Saudara Robert izin bertanya kalau vaksin 1 dan 2 Sinovac booster ketiganya yang paling efektif vaksin apa Pak Dokter apakah Pfizer AZ atau Moderna tadi kan saya sudah bilang ini berarti satu dua nya sama yang ketiganya heterolog jadi heterolog itu tidak ada dari awal saya sudah jelaskan bahwa tidak ada ketentuan bahwa menggunakan heterolog misalnya menggunakan Moderna Pfizer atau menggunakan AstraZeneca itu mana yang paling bagus tidak ada yang ada di Indonesia itu adalah ketersediaan vaksin jadi yang mana yang paling bagus kalau kita ngomong antara Pfizer dengan Moderna itu sama platformnya sama sama-sama MRNA sama-sama ini 94,5 ini 95% tadi memang saya bilang ada yang menyatakan bahwa dengan menggunakan platform yang berbeda dengan efekasi yang lebih tinggi akan jauh lebih bagus tapi data itu tidak cukup solid untuk menunjukkan bahwa harta tersebut memang harus dipatuhi harus atau harus diikuti gitu pertanyaan berikutnya usia 16 tahun AZ vaksin 1 vaksin ketiganya AZ tidak ada masalah 16 tahun tapi baru 16 tahun tapi kan belum boleh dia belum boleh vaksin ketiga belum boleh baik Pak Dokter kita lanjut Pak Dokter berikutnya dari Bapak Samsudin Teddy dokter saya mau bertanya berapa jarak waktu dari awal menstruasi sampai saat vaksin apakah ada hubungannya Pak Dokter yang harus kita perhatikan di sini terima kasih ini Romo Teddy ini Romo Teddy Romo Teddy terima kasih atas pertanyaannya apakah berapa jarak waktu dari awal menstruasi sampai saat di vaksin tidak ada wacan bukan wacan tidak ada pembahasan mengenai apakah seseorang yang saat sedang menstruasi itu boleh divaksinasi atau tidak tidak ada tidak ada hubungannya jadi boleh saja mau saat ini lagi menstruasi divaksinasi juga tidak tidak ada masalah mau nunggu seminggu dua minggu tidak ada masalah mungkin lebih ke arah nanti kalau terjadi menstruasi berarti badannya lemes apa kurang enak badan capek sehingga boleh saja kalau ditunda sampai masalahnya selesai dan ketersedia vaksinnya ada masalahnya kadang-kadang waduh mau pergi vaksin ke puskesmas kebetulan puskesmasnya ada vaksinnya kita tidak bisa itu kan sebenarnya yang kita kejar itu sebenarnya Bu Debi ini ada lagi dari Ibu Ajiza selain prokes cara pencegahan seperti apa yang perlu dilakukan terhadap lansia yang tidak bisa divaksin Ibu Ajiza atau Ibu Inung ini ya teman sekelas saya ini selain prokes pencegahannya terhadap lansia yang tidak bisa divaksin tentu saja ada begitu banyak lansia yang tidak bisa divaksin karena sesuatu dan lain hal ya prokes harus kita kerjakan yang kedua adalah kita harus menghindari comorbid terhadap pasien-pasien tersebut menghindari bukan menghindari tapi mengelola comorbid mereka dengan baik dan dengan sangat apik menurut saya sehingga kalau dia ada darah tinggi konsumsi obat darah tingginya karena kita tahu tadi dari awal saya sudah bicara bahwa pre-existing kondisian atau comorbid akan memperparah seseorang apabila menderita COVID atau terserang COVID sehingga apabila itu kita cegah kalaupun amit-amit kenar COVID maka gejalanya itu akan dengan cepat membaik atau paling tidak gejalanya ringat tidak sampai kesedang ataupun berat demikian Bu Debbie ya sepertinya sudah terjawab ya Pak Dokter pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan kita cukup tepat waktu jadi semoga ya pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dokter Kikyong atas pemaparan yang disampaikan selanjutnya saya persilahkan ke rekan Robert ya terima kasih rekan Debbie terima kasih Dokter Kikyong atas sesi tanya-jawabnya selanjutnya ada sepatah dua patah kata dari Bapak Surianto selaku wakil ketua dari Majelis Perinan Indonesia Jawa Barat mewakili Ketua Pak Suherman yang sedang berhalangan kepada Pak Surianto kami persilahkan baik terima kasih suaranya jelas jelas Pak ya yang yang terhormat Dokter Kikyong namun budaya dokter namun budaya dan para Upasaka Upasika Pandita yang pada sore hari ini saya hadir hadir kepada seluruh panitia dari lembaga pendidikan Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat Saudara Robet beserta tim dan seluruh panitia lainnya yang sudah bekerja demi terselenggaranya acara online pada sore hari ini bincang-bincang terkini marilah kita mengagukan guru agung-agungan kita namo sayudaya namo budaya dan salam dari Pak Ketua yang hari ini saat ini tidak bisa meninggalkan tugas di tempat lain dan mewakilinya kepada kami yang pertama kami sangat mengucapkan terima kasih kepada dokter Kikyong atas kesempatan pada sore hari ini berbagi ilmu kepada kita semua dimana situasi sekarang yang tidak pasti ini terutama kesehatan ini kemudian informasi yang kita dapatkan dari WA-WA grup kadang ada yang tambah resah ada yang tambah bimbang ada yang malah menenangkan banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat di WA-WA grup ini dan sore hari ini banyak terjawab sekali oleh dokter dan ini juga masukan buat kita semua yang para peserta pada sore hari ini kita berbahagia bersama kita mendapatkan informasi yang pilot ini informasi berdasarkan data-data tadi dokter sudah sampaikan data-datanya aturan-aturan dari pemerintah saat ini meskipun datanya melandai tetapi prokes tetap harus kita jalankan dengan baik dan informasinya tadi juga sudah banyak didapatkan dari dokter kemudian juga kita saat ini tetap terus menjaga prokes dan plus satu day yaitu doa kita tetap terus menjalankan doa kita terus membacakan parita supaya kita semua komunitas kita dan bangsa kita bahkan dunia bisa terbebas dari pandemik COVID-19 utamanya kita terus belajar seperti acara pada sore hari ini kita belajar terus kita menambah informasi-informasi informasi yang terpercaya ya seperti dari dokter dari orang-orang yang memang mengetahui bagaimana kondisi COVID-19 saat ini sehingga kita lebih merasa tenang kita bisa merasa lebih bisa berdamai dengan COVID-19 ini jangan juga kita termakan dengan informasi-informasi yang tidak benar malah menambah kita imunitas malah menurun dan sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara bincang-bincang terkini kepada untuk terutamanya kepada lembaga pendidikan Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat bekerjasama juga dengan lembaga komunikasi dan terima kasih juga kepada para peserta yang pada sore hari ini telah bergabung terima kasih atas partisipasinya dan sekali lagi terutama terakhir kepada dokter Ki Kiong yang telah sharing pada sore hari ini salam sehat salam sehat buat kita semua kita jaga terus kesehatan kita di masa pandemik ini kita tetap prokes dan tambah satu D kita berdoa setiap saat terima kasih namo sangedaya namo budaya terima kasih kepada Bapak Surianto selanjutnya pemberian kenangan-kenangan kepada dokter Ki Kiong secara simbolik nanti akan kita kirimkan ke rumah habis tidak bisa menyerahkan secara langsung jadi secara virtual penyerahan kenangan-kenangan dan kegam penghargaan kepada dokter Ki Kiong terima kasih atas pertemuan pada sore hari ini terima kasih atas ilmu yang di sharing pada sore hari ini terima kasih terima kasih Pak Robert Pak Hadar Romo Surianto ya demikian terima kasih terima kasih terima kasih hari ini mari lah sama-sama kita tutup dengan doa penutup doa wandana namo sanghyang adi budaya namo sanghyang adi budaya adi budaya namo tak sebaga wato arah hato sama sambu dasa namo tak sebaga wato arah hato sama sambu dasa namo tak sebaga wato arah hato sama sambu dasa namo sarwe bodhis atwaya mahas atwaya namo sarwe bodhis atwaya mahas atwaya namo sarwe bodhis atwaya mahas atwaya sadu 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 selanjutnya kami kembalikan ke rekan debi ke rekan debi kami persilahkan Baik, terima kasih dekat Robert. Baik, Bapak-Ibu, sekalian demikian tadi telah kita ikuti bersama webinar Siapkah menghadapi COVID-19 gelombang 3 dan vaksin booster bersama Dr. Chia Kikyong, SSE, MSI, MFARM, SC, PhD, PAK, expert in flow cytometry, aku pun turis. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami segenap panitia yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Ibu Debi, Pak Suryanto. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Saya ingin sehati-hati. Semoga sehat-hati. Kepada Ibu Pak Lita, Monita, terima kasih. Terima kasih. Saya izin di dulu ya teman-teman. Sehat-hati terus. Terima kasih Pak Dokter. Salam sehat semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.